Intro Kita masukkan surat kita ke dalam otak cinta yang telah kita sediakan di depan ini, kawan-kawan Kotak cinta ini dapat menampung berapapun surat dan berapapun aspirasi dari masyarakat Sumatera Paras Hendaknya kita mengirimkan surat secara bersama dan dimohon kepada teman-teman Sikap ini diserangai dari hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia atas tes wawasan kebangkesan Yang terdapat maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan dalam proses pembentukan kebijakan Pelaksanaan TWK yang bermuatan pelecehan seksual dan proses penetapan hasil yang tidak transparan Begitupun dengan hasil pemeriksaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Yang menemukan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK Diduga buat merupakan bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu yang latar belakang tertentu Indikasi itu ditunjukkan diantaranya dengan adanya profiling lapangan terhadap sejumlah pegawai KPK Napolan Komnas HAM juga telah menguraikan 11 bentuk dugaan pelanggar HAM Di antaranya pelanggaran terhadap hak atas keadilan dan kepastian hukum Hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi ras dan etnis Hak atas rasa aman, hak atas privasi, hak atas informasi publik dan hak atas kebebasan berpendapat Begitupun dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70-PUU-XV11-2019 Terkait uji materi undang-undang nomor 19-2019 tentang KPK Yang menegaskan jika pengalihan status ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun Di titik nadir kami, kami rakyat Sumatera Barat menuntut sikap tegas dan berani dari Presiden Republik Indonesia Bukan malah sebaliknya Kami tetap mengingat kekecewaan kami dalam skenario penemang KPK ini Dari luar, seperti Repesi Undang-Undang KPK Buat tahun yang lampau Termasuk dengan ditunjuknya salah seorang pelanggar etik yang memimpin KPK ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya